Saya pas ikut Cup of Excellence, itu visi-visi kita udah, yaudah, ada kesalahan apapun, saya pasti tanggung jawab. Jadi kalau saya nggak jalanin pun, saya takut jalan, ini nggak mungkin terjalan. Kapan ini terjadi? Kalau ini nggak terjadi, Cup of Excellence nggak usah mimpi lah semuanya lah. SCI ngebukukan, kita rubuh. Oke, dari Adlo Wittarsa, Ketua Umum SCI, sekarang ya, periode berapa, Tok? Pertama. Iya, iya, periode satu. Dari tahun berapa sampai berapa, nih? Tahun 2021, empat tahun lah. Empat tahun ya, dari 2021 ya berarti, ya? Empat tahun. Gue panggilnya Yanto aja, ya? Santai. Ya, ngomongin gue lu, kita santai, Kok. Ya, karena juga, kita kenalnya juga udah sebelum lu jadi ketua juga. Oke, jadi, gue tuh punya list ya, siapa daftar-daftar orang, tokoh-tokoh yang mau gue ajakin podcast. Salah satunya ya jelas lu lah. Oke. Cuman, gue kepengen ngajakin lu podcast, sebenernya bahasnya itu bukan topik ini. Lu, atau mungkin lu pas gara-gara follow gue dikit, lu kayak nggak mau ngajak gue sendiri. Nggak, nggak, gue pasti mau ngajak. Karena gue mau bahas yang lain gitu lah. Tapi karena ini, berhubung ada topik yang lagi urgent ya, yang memang gue mau bahas. Dan karena kemarin juga ada yang nyolek, ya kan? Akhirnya yaudahlah, kita akan bahas nih. Kita to the point aja nih, Tau. Ya. Langsung aja. Jadi, kita mau bahas kemarin postingannya dari, menanggapi dari Pak Armiadi, oke. Dari Gayo, Armiadi Gayo. Gue juga belum paham tuh ya. Jadi, dia membuat postingan tentang bahwa national winner COI tahap 2 rugi puluhan juta per orang. Ini pertama kali di podcast, gue baca tetap, nanti biar nggak salah nih. Aduh. Nah, tapi yang pertama ya, mau-mau gue tanyakan dulu ya. Setelah gue nonton itu. Itu si Pak Armiadi itu, dia peserta atau gimana sih dia? Oke. Sebenarnya sih, oke. Gue mungkin introduce Armiadi sendiri mungkin ya. Sepengetahuan, ini myself gitu. Jadi, gue juga nggak mau tanggepan orang, oh siapa sih Armiadi? Kenapa orangnya nyolot banget dan segala macem. Sebenarnya tidak gitu loh. Jadi, gue personally gue juga kenal Armiadi. Jadi, sebenarnya when this thing happens, emang waktu itu dari pihak Cup of Excellence sendiri, yang dari luar, itu ada sedikit keterlambatan bayar dari bayar-bayarnya. Ya kan? Kepotong. Bayaran lah, semua lah, dan segala macem. Pokoknya, waktu itu ada 1-2 shipment yang telat bayar. Jadi, dari pihak Cup of Excellence, itu ngerekapnya kada telat. Oke. Ya, mungkin gue juga bilang ya, namanya kalau kita ada event, pasti ada miss and hit-nya lah, ada di sini. Nah, dia pun juga ada sempat telepon gue, dia ada sempat cuman. Oh, memang udah, udah? Udah sempat, udah sempat. Sampai gue bilang, bang, yuk kalau udah apa-apa, next time, you let me know aja. Siapa tau kita bisa bantu dan segala macem. Itu sebelum postingan itu naik? Sebelum. Itu udah lama banget. Itu mungkin, if I'm not wrong, hampir sebulan setengah yang lalu lah. Oke, oke. Gue sempat teleponan panjang lebar tuh sama dia. Jadi, sebetulnya secara personalis sih juga fight-fight. Dan orangnya oke, orangnya oke. Emang, emang he's somebody yang very vocal. Ya, kritis lah ya. Kritis, kalau di Aceh Gayo tuh followernya banyak. Oke. Ya, educator dan segala macem. Which is, gue respect what he's doing di Aceh Gayo gitu loh. Tapi, ya mungkin not at that point where dia harus ke social media gitu loh. Soalnya, kalau lu lihat dari sendiri, history, history, cup of excellence yang kita udah jalanin gitu loh. Di Indonesia tuh gak pernah mengadai cup of excellence. Dan itu emang impian tim-tim SCAI, even dari sebelumnya. Betul. Jaman Depak Syaf, itu untuk menjalani cup of excellence. Karena kita dari dulu taunya COI itu ya, itu kan suatu kemewahan kan. Kalau kita kemewahan dan luar yang dilabel COI itu kan, wah, kapan ya Indonesia punya COI? Jadi, my point is, kita harus tahu dulu gitu loh. COI ini, tujuan ini kemana? Kita udah tahu, COI is a program yang dijalanin. Ini bukan untuk money making. Oke. Even di cup of excellence sendiri, gue nanya, eh, kenapa gue punya license fee mahal, kenapa dan segala macem. Emang, ini program yang mahal dan ini gak mungkin menguntungkan emang asosiasi ditunjuk atau untuk ngebikin program ini untuk rugi sebenarnya. Untuk promotion. Iya, iya. Bahkan itu dari organisasi dunianya, COI sendiri juga. It's a non-profit. It's a non-profit. It's a non-profit. Makanya, jadi mereka minta uang dari sponsor, dari NGO, dan segala macem gitu loh. Dan, dari tahap itu, emang, ya, kendala kita adalah termodalan. Iya, pasti. Iya kan? Dari yang pertama kali mau dijalankan sampai kita ada pilot project di Aceh waktu itu juga sama. Modal, 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 modal gitu loh. Pas gue step in, duduk, gue sempat bilang Michael Utama. Michael Utama, emang waktu itu dia yang ngejalanin pilotnya. Ayo, Mike, kita jalanin. No matter what happen, masalah uang, gue cari. Gue dukung, gue support dari belakang, kita jalani, yang penting program ini jalan. COI ada dulu di Indonesia. Visi-misi gue, dan tim KPOF Excellence dan SCI, adalah at that moment, gimana petani bisa benefit. Tapi, bukan untuk dari hasil transaksi lelang. Transaksi lelang adalah bonus. Gue mau dapet impact dari KPOF Excellence itu apa. Nah, contohnya dari tahun pertama, tahun kedua kita jalanin, impact-nya itu sebenarnya lebih dari apa yang kita, bukan cuman, wah, kopi nomor satu di lelang 200 dolar, 300 dolar. Itu gak ada artinya. Gue ambil contoh satu, satu dua case ya, yang gue ambil contoh, yang ini menurut gue, mungkin yang paling, gue pun sampai, ngejar-ngejar itu produk, sampai gue kelilingin. Ada dua mungkin yang gue cerita. Satu adalah, Asmana, dari Aceh. Itu pas pertama kali kopinya menang, di KPOF Excellence yang pertama. Yang pertama? Yes, oke lah. Dia dapet uang dengan jumlah besar, dengan kopi per kilo yang dia dapet. Gue lupa, 200-300 dolar per kilo, atau 400 dolar, tapi, impact setelah itu apa? Ya, bayar dari Jepangnya, balik lagi ke Aceh Gayo, beli beberapa kontainer. You see, terus ada impact yang gue mau lihat gitu. Even sampai tahun kedua, tahun ketiga, itu orang Jepangnya masih balik, beli lagi. Jadi, rutin buyer gitu loh. Bukan cuma impact, oh saya untuk. Tahun pertama, log itu selesai. Selesai, enggak. Jadi, mengadakan itu sebagai kompetisi. Enggak gitu loh. Gue cuma, KPOF Excellence itu, gimana, petani bisa proses kopi yang baik, mengikuti disiplin, oh kalau kirim sampel gimana, cara kita, pemilihan kopi gimana, di lelangnya gimana, pas kita ekspornya gimana, apalagi kan ini dikompetisikan, diadu dengan yang lain, mereka kan juga akan memberikan, hasil produk ini, prosesinya yang benar-benar the best dari masing-masing daerah. Nah, tapi impact setelah itunya, yang penting, buyer dateng kok. Jadi, bukan cuma transaksi, lot satu menang, 200 dolar, selesai. Enggak, tapi impact setelahnya, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Gue ngomong dengan beberapa country coordinator, startup excellence. Itu, 5 tahun pertama, it will be a very big challenge for us. Tahun pertama pasti manis. Orang, wah masih, wah pertama excited banget gitu, tahun ke-2, tahun ke-3, tahun ke-5, sampai itu udah jalan dengan lancar, itu baru bisa pilot. Nah, case kedua, itu ada si Hendra. Hendra Maliza, mau tau? Oh iya, ya Pak Hendra. Wah, itu, jadi, dia waktu itu lelang dibeli sama Blue Bottle. Oh, nice. Blue Bottle Jepang, sama Blue Bottle di California. Nah, pas banget, Blue Bottle waktu itu ada kerjasama dengan Michelin Guide. Jadi, cara Blue Bottle mempromosikan kopi-kopi, Cup of Excellence yang mereka beli, adalah, itu mereka kerjasama, atau dibikin satu marketing project yang wow banget gitu. Contohnya Ethiopia tahun ini, kerjasama dengan penyanyi siapa ya, gue lupa deh. Oh, sampai gitu, sampai ngundang celebrity juga. Yes, yes. Entah, kalau ingat dah gue balik sama. Iya, iya. Di Indo, waktu itu dengan kopi Indo, dia kerjasama dengan Michelin Guide restaurant. Wow. Jadi, kopi dia dipakai, di pairing dengan restoran salah satu Michelin Guide, yang chefnya kawin dengan, istri Indonesia. Oh, dibikin gimmick. Seperti itu ya. Dibikin gimmick, jadi kopinya dipairing, itu kalau nggak salah ada di New York. Itu gue kenjur-kenjur sampai ke New York, men. Di New York? Di New York, udah sampai ke sana. Udah ke sana? Gue udah sampai ke sana, gue mau tau dia dipair sama makanannya, dipair sama kopinya, itu kayak gimana. You see, those are the things yang benefit, yang mungkin belum sampai ke National Winners dan lain-lain itu. Tapi, ya terus ada impact yang gue pengen dari Cup of Excellence sebenarnya. Bukan cuma, ah, sekali auction, jadi semua petani ini kira, ini-ini kompetisi gitu loh. Ya, sebenarnya. Untuk lo menang bagus, kenapa? Ini bisa ngebikin lo disiplin. Soalnya kenapa? Lo di, lo pas di Cup of Excellence, itu kopinya tuh bener-bener di audit. Tanah lo bener nggak? Letak koordinasi tanah lo bener nggak? Kopinya dari sini nggak? Bisnisnya seragam. Bisnisnya seragam. Yang punya petani siapa? Punya surat-surat nggak? Sampai pembukuan kita semua di audit. Even sampai lot size aja yang mau di cupping, itu kalau juri nge-cup itu nggak tahu, cuma berkode doang. Iya, iya. Selalu gitu. Jadi sampel yang dibutuh tuh banyak banget gitu. Nah, makanya gue secara idea, sebenarnya Cup of Excellence ini, message-nya apa? Gue sih juga udah paham nih ya. Karena memang, ya dulu kalau kita lihat kopi-kopi COE dari luar negeri itu kita kayak, cuma bisa ngiler doang. Wah, ternyata kopi-kopi luar negeri bisa di level COE. Ini pot merah ini. Nah, ini blue bottle yang gue bilang ada juga nih. Ini Ijen. Wah, dari Prodmeri ini. Oh, ini Indonesia second place. Ibu Nita Natural. Nah, kayak begini. Nah, terus ketika COE itu mau diadain di Indonesia, kan memang kita semua pasti excited banget. Wah, akhirnya kopi Indonesia ini bisa di level COE ini. Tapi sekarang problemnya ini kan terjadi isu yang seperti ini. Oke, nah jadi kita balikin lagi dulu ya dengan postingannya si Pak Armi Adini. Jadi, di COE ini ada dua kategori kan kemarin. Jadi yang skor di atas 87 itu adalah masuk ke Cup of Excellence. Yang itu akan dibawa kemana itu nanti? Yang mana? Yang Cup of Excellence Indonesia itu. Jadi sebenarnya ada dua. Jadi, lu kalau lolos dari top 20, kalau nggak salah, 20 atau 22, itu bakal dilelang di Cup of Excellence. yang nggak lolos, di 88 ke bawah, which is college 87, 86-87, itu bakal dilelang di National Winners. Jadi, mereka pun punya platformnya sendiri. Emang waktu itu, emang mereka punya opsi, mau dilelang atau nggak gitu loh. Oke. Jadi tetap dibawa semua kesanaan. Dibawa, dibawa. Tapi namanya beda. Kalau lu lihat di website-nya, itu ada dua. Jadi, kopi-kopi yang top 20 masuk ke COE, COE Cup of Excellence, we call it. Yang tier ke bawahnya, yang nggak lolos, itu masuk. Kita bilangnya National Winners masih tetap dilelang. Nah, itu sekarang yang dipermasalahkan adalah yang National Winners ya kemarin itu ya. Betul. Jadi, awalnya dia menceritakan adalah proses lelangnya butuh waktu 2 bulan dan juga pembayarannya sampai 3 bulan. Which is, menurut dia, harusnya 1 bulan sudah selesai pembayaran. Menurut dia. Ini aku, ini ngutip dari videonya Pak Armi Adi ya. Nah, terus kemudian, dari National Winners ini ada 12 orang ya, dari yang skor 86-87. Nah, dia menjelaskan detailnya adalah, regulasinya adalah, peserta mengirimkan kopi sebanyak 360 kilogram. Ya. Nah, jadi dia membahas yang peringkat 2 nih. Mengirimkan 360 kilogram, terus kemudian, kalau umpama dikurskan dengan harga spesial pada waktu bulan Februari, 2023, itu adalah 130 gram per kilo. Jadi, total, harusnya kalau dia jualan sendiri, dengan harga 130 ribu per kilo, 360 kilogram itu bisa menghasilkan duit 46 juta. Ya kan. So, the problem is, nomor satu, yang masuk untuk di lelang itu ternyata hanya 328,67 kilogram. Minus 31,3 kilo. Terus kemudian dilanjutkan, dia diduga digunakan SCAI untuk keperluan lain-lain. Diduga. Tapi dia mudah-mudahan enggak, katanya. Nah, sampai hari ini, para peserta masih menunggu kejelasannya. Mungkin bisa dijawab dulu yang problem satu. Oke. So, basically, yang problem satu adalah, kemana miss-nya 31,3 kilogram ini. Jadi, itu cukup banyak nih. Jadi, kalau kita lihat di database-nya, bukan database, di rules and regulation keperfekselensi, memang kita sebenarnya ada untuk, apa ya, punya sample up. Misalnya beberapa kilo buat, nah, itu nanti di, yang di rules regulation pasti ada. Kita semua di audit. Audit kita juga pakai video, men. Top five auditor. Jadi, kita enggak mungkin, aduh, jujur ya, SCI enggak mungkin untuk mengambil kopi 30 kilo untuk menguntungkan, untuk menggaji saya sendiri. Itu enggak mungkin. Itu, honestly, itu kopi dipakai buat sample. Satu. Satu lagi yang paling penting, ini sebenarnya susut paling banyak adalah, banyak kopi-kopi yang dikirim ke kita, itu tidak sesuai standar. Maksudnya gimana? Tidak sesuai standar. Ini pengalaman dari, kapal faksilan satu sama kedua ya. Ini boleh nanya dari pihak sponsor kita, V&P, yang kasih kita alat-alat mesin canggih. Itu semua kopi yang masuk ke gudang kita. Sartir lagi? Sartir ulang. Pakai color solter. Jujur, jujur, semua kopi yang masuk, kita sortir ulang. Kalau enggak disortir ulang, ini kopi semua yang enggak lolos. Banyak yang enggak lolos. Oh, disortir lagi? Yes. Disortir lagi, ada biji yang batu-batu lah semuanya lah. Pokoknya, you name it, bukan cuma batu doang ya semuanya. Jadi, kita sortir ulang semuanya. Itu susutnya semua ada. Michael utama pegang semua data-datanya. Dan kita, dari SCI, kita juga pegang sampel, 1-2 kilo, untuk di roasting. Dan kopi-kopi ini kan dipakai dari tahap awal, penjurian, tiap sekali roasting, 1 kilo setengah, 1 kilo, itu kan semua, namanya juga ada penyusutan. Dan apalagi, jujur, tahun ini kita punya juri internasional namanya John. Itu kritikal banget. Itu, Andrew Tandra nge-re-roast kopi beberapa kali. Mereka nge-hosting kopi sampai jam 4 pagi, sampai jam 3 pagi. Oh, jadi, hasil roasting yang pertama, hasil hosting, kalau gak ada, buang. Oh. Buang. Jadi, kenapa? Kita mau nge-hosting yang paling bagus, supaya kopi di-cup-nya dengan hasil yang paling bagus. Ketika di-cup, benar-benar potensialnya keluar. Jujur, honestly, Pak Armiyadi, dan kawan-kawan, kalau kalian nanti ke depannya mau ngelihat gimana cara cup of excellence ini diproses, silahkan datang. Kita terbuka sekali. Oke. Kamu boleh nanya pihak kepala kompartemen roasting kita, Andrew Tandra, wah, mereka gak rai-roast satu gas itu bisa 5 kali, 6 kali. Itu aja udah 5 kilo kopi dibuang. Oke, jadi, penyusutan 31 kilo, pertama buat di-roasting. Roasting. Terus kemudian, berkurang karena sortir. Iya, iya. Iya, kan? Terus kemudian, dibawa buat sampel-sampel gimana? Bukan sampel, sebenarnya, kita gak pernah kasih sampel-sampel kasih ke orang. Kita sebenarnya banyak sekali yang kopi-kopi yang kita kasih-kasih sampel atau orang mau, itu sebenarnya kopi yang hasil roasting yang udah kita tidak pakai lagi. Oh, jadi, yang gak dipakai. Bukan kita sengaja ngambil, kita yang roasting, kita jual. Oke, oke, oke. Jadi, apakah memang untuk kepentingan roasting yang pertama, penyusutan di roasting itu yang salah roasting atau apa itu dan kemudian hasil sortiran ini ada gak nih datanya nih? Jadi, peringkat kedua, ini yang disortir ini entah mulai dari batu, dari mungkin yang yang defect-defect yang lain ini yang diambil ini sekian kilo, terus kemudian yang di roasting sekian kilo. Ada, semua ditimbang pasti. Oke, itu berarti itu akan ada datanya semua ya? Tapi kenapa kok belum dikasih ke mereka datanya ini? Makanya nanti Michael, tersiap, kalau gak salah bakal ada zoom sama mereka. Bakal dijelasin semuanya. Oke, oke, oke. Dan itu kita gak mungkin itu 200 petani. pasti nanti kita bakal kasih jumlah-jumlah yang sebenernya petani juga udah tau lah kalau disortir itu ilat sesuatu. Iya, iya, iya. Ya udah kelihatan lah. Dan satu lagi mungkin kalau mungkin saya untuk ngejawab Pak Armiyadi ya yang masalah dolar, jual, rugi. Emang selama belum kesitu kita? Belum ya? Oke. Belum. Oke. Saya sudah gak sabar jawabnya. Sabar dong. Kita masih ngomongin kopinya kemana nih yang 30 kilo nih. Oke, berarti terjawabnya. karena dipakai buat roasting. Tapi paling banyak roasting. Roasting paling banyak. Soalnya setahu saya John itu mereka nge-roasting kopi. Itu benar-benar banyak sekali yang ditolak. Tapi ini walaupun kita jawab begini ya, Tok ya. Mungkin pasti ada yang ngomong juga. Emang di-roasting berapa banyak buat sampel? Buat di-cuping? Emang di-roasting yang dimakil 10 kilo masih kurang. Nah, makanya ada yang begitu nih. Gue aja nge-roasting sekali dapet. Nah, ada juga yang begitu. Tapi kenyataannya di lapangan memang itu begitu roasting dikasih ke ini apanya nih kuratornya atau apanya. Amin, sebenarnya mungkin kalau kita jujur ya, saya pun sendiri juga punya roaster ya. Kalau kita nge-roasting sekali. Sobong apa cing punya roaster diomong-omongin. Jadi, kita tuh kalau nge-roasting sekali, pakai IKAWA, cuma 100 gram itu gampang gitu. Di sini kita ada standar yang emang kita harus pakai mesin 1 kilo. Ya kan? Perobat 1 kilo which is mereka soalnya mereka juga sponsor dari cover excellence-nya. Jadi, kita harus pakai mesin itu. Nah, tiap kali nge-roasting 1 kilo itu kan kita yang nge-cup banyak. Jurinya banyak. Yap, yap, yap. Oke, juri cup of excellence berapa? Wah, tahun lalu ada 30 ada. Yang ini? Tahun ini? Sama mungkin sekitar banyak. 30-an ya? So, juri cup of excellence aja itu ada 30. Dan dulu nanti dikurasi yang final emang lebih dikit. Nah, kita juri internasional terakhir setahu saya tahun lalu ada sekitar 20-an. Karena memang kopi yang dipakai buat cup ini itu juga tanya. Terus, satu lagi belum sampel-sampel yang dikirim. Sampel dikirim gini, jadi kopi-kopi itu sampelnya dikirim ke luar negeri. Buat mereka nge-cuping. Tiap kali kirim sampel itu 200 gram. Boxnya ada kayak gitu, Pak. Bisa tolong ambilin. Ya, di belakang sana. Yes. Nah, ini kita bukan yang itu, Pak. Yang ada cup of excellence yang warna merah. Oh, yang merah. Ya. Nah, jadi di sini kenapa banget ada banyak evidence ya di sini. soalnya sek-sek ketuanya. Saya tahu semua proses cara jalannya. Jadi ini pun kita ada sampel-sampel yang kita kirim. Ini kan juga berbentuk kopi. Oh, kopi. Saya nggak pernah buang, saya nggak pernah jual. Begini-gini. Oke, guys. Jadi di sini kita kirim sampel, kita kirim ke bayar-bayar. Oh, ini dikirim ke bayar-bayar. Iya. Ini roastingan yang bagus yang ini green bean. Oh, ini green bean. Oh, ini yang belum di roasting ya? Belum. Jadi mereka ngeroast sendiri nanti di sana. Oke. Jadi ada hal-hal yang Dan ini datanya ada. Saya lupa, kurang lebih ada 130-150 bayar yang kita kirim sampel-sampel ini. Dan sampel-sampel ini, SCI nggak jual. Kita kirim ke member-member cup of excellence. Uangnya ke sana semua, nggak ada ke kita. Jadi SCI nggak menggunungkan bayar ini. Oke, berarti itu masalah beans yang lenyap. Beans yang lenyap sekitar 30 kiloan itu mudah-mudahan bisa menjawab kalau memang masih nggak terima. Ah, masa segitu banyak? Yaudah, tulis aja di komen, nggak apa-apa. Silahkan, jangan telepon saya aja langsung sini. Dikasih hotline, nggak apa-apa sini. Oke, terus kemudian problem yang kedua adalah, nah ini masalah harga nih, Tau. Jadi, waktu itu dijual dengan harga 4 dolar per pound, which is 8 dolar per kilo. Nilainya sekitar 121 ribuan. Sehingga akhirnya dari 328 kilo itu, total yang terjual itu adalah 44 juta 398 ribu. Ya. which is sebenarnya kalau mereka bisa jual sendiri, itu ya 130 ribu per kilo itu tadi. Itu. Nah, apakah mungkin gini, apakah ketika di lelang itu minimal bidding-nya itu nggak bisa dinaikin situ? Oke, gini. Itu lelang bidding bisa dinaikin. Itu pasti. Tapi kan kita harus tahu market copy gimana di pada saat waktu itu kita setup lelangnya. Waktu berbeda. Setelah lelang berjalan, waktu 3-5 bulan, itu harga kopi naik terus. Pasti harga kopi naik, yang di market pasti naik semua. Tapi ujung-ujung ini adalah resiko untuk eksportir. Namanya kayak kita juga, kayak kamu kayak nggak usah ambil cup of excellence sebagai contoh ya. Jadi kita tahu di banyak eksporter di Indonesia di bulan-bulan terakhir ini dengan kenaikan harga yang tinggi, jadi mereka sudah kontraknya harga. Misalnya, oke saya mau jual ke perusahaan A di Amerika dengan harga 5 dolar. Tiba-tiba harga kopi naik terus. Dia kan harus tetap komit. Iya, iya dong. Karena udah kontrak. Satu. Ini yang terjadi. Kita sudah lelang, kita sudah nge-bit waktu itu oke, 4 dolar. Emang harganya waktu itu 4 dolar itu di atas rata-rata. 4 dolar itu waktu itu di atas rata-rata? Di atas rata-rata. Pas kita nge-bit, kita kan nge-bit ini kan tahun 2022-2023 kan. Kita mulai nge-bit, mereka datang semuanya pas ada International Jury itu di bulan Desember. Karena aku tahu yang diresahkan mereka adalah gini loh, di Indonesia harga specialty coffee yang gak usah sampai ke National Winner aja, itu udah dihargai 130 ribuan per kilo. Nah, ini ketika dia udah menang, kenapa harganya kok ya segitu-segitu aja? Nah, makanya kayak saya bilang, sebenarnya itu bukan 4 dolar. Mungkin kalau kita tarik balik di waktu itu di bulan Desember, harganya kayak gak segitu. Tapi emang ada kenaikan harga coffee kok. Emang waktu itu setahu saya dari bulan Desember all the way sampai ke bulan Maret, itu tuh kopi demand dialing di Aceh Gayo itu lagi naik gila-gilaan. Kita pun di roaster di sini pas mau nyari kopi semua udah dinaikin harganya. Jadi emang waktu itu demand supply-nya untuk kopi kita naik gitu waktu itu. Even sekarang robusta sekarang sudah berapa? 40 ribu? Iya. Tapi pas waktu itu harganya gak bisa lebih tinggi lagi waktu itu? Enggak, masalahnya kita sudah ngikut di bulan Desember. Kita sudah ngikut gitu loh waktu itu. Jadi kita pas bilang yudah kita mau di lelan berapa? ada kalau gak salah jadi dealing untuk minimumnya ini di Desember dulu. Dengan kualitas kopi kayak gini kurang lebih kita buat dapat bayar kurang lebih di berapa? Yudah kita mulai bidding price di harga 4 dolar. Mulai ya? Mulainya? Mulai. Starting-nya di 4 dolar. Tapi kalau kopinya enak orang suka pasti bisa naik. Oke. Jadi karena udah dealing-nya segini. Jadi akhirnya ketika di lelan ya start-nya mulai sekian dan kalau memang gak ada yang bisa lebih tinggi dari ini ya lepasnya cuma segitu aja. Kalau orang udah nge-bid yaudah kejual. Tapi nanti ke depannya nih di Cup of Excellence ke depannya kita sesuai dengan harga pasar. Kalau emang pasar nanti di bulan Desember akhir tahun ini di harganya 6 dolar ya kita mulanya di 6 dolar ke 50 gitu. Tapi nanti tiba-tiba Februari ada kejolakan harga sampai 8 dolar ya namanya market tetap ikutnya tetap di Desember 6 dolar iya namanya kan komoditas. Saya gak bisa predik saya bukan Tuhan bos. Iya, iya, iya. Jadi karena itu harga itu udah diikat dulu di bulan Desember itu sebelum pelelangan. Betul. Oke, oke. So jadi itu permasalahan harga ya kita. Tapi ya satu lagi ya kita juga harus mikir kita di Indonesia kan selama ini kita juga kopi dianggap sebagai komoditas. Iya, iya. Iya kan. apa yang kita ekspor ke Amerika beda dengan Yukolombia Panama dan lain-lain. So I think this is a good time for us to apa ya coba. Kedepannya pasti dengan keadaan kayak gini nih pasti saya bakal tweak the formula around gitu loh. Misalnya bisa juga nanti di bulan Desember oh yaudah National Winners nanti gimana supaya mereka gak rugi mungkin ongkos kirinya kita ringankan yang menang Jawa 1 bisa dapet beban ongkos kirinya lebih banyak. sih kan namanya juga kita ini waktunya kita buat belajar ya. Betul. Apa yang kurang dari situ? Prinsip hidup saya kalau kita gak berani untuk salah kita gak mungkin maju kita gak mungkin ikut Cup of Excellence. Saya pas ikut Cup of Excellence itu visi-visi kita udah ada kesalahan apapun saya pasti tanggung jawab. kenapa? Dengan ada kesalahan next tahun berikutnya saya pasti improve. Jadi kalau saya gak jalanin pun saya takut jalan ini gak mungkin terjalan Cup of Excellence. Kapan ini terjadi kalau ini gak terjadi Cup of Excellence gak usah mimpi lah semuanya lah. Ya kan? Sekarang saya bakal challenge Ahmi Adi dan kawan-kawan di Indonesia even pertanian bantuin saya ini dong ikut ke dalam tim saya. Involve sekalian lah ya? Involve sekalian. Jadi bagian dari panitian ya? Kalau emang butuh saya turun untuk kalian jalanin silahkan saya mau tau ini ribet banget saya butuh bantuan. Karena kemarin juga kayaknya aku baca juga ada yang komen gitu kalau gitu kita-kita aja yang lurusin. Silahkan saya bebas budgetnya udah ada semua Coba aja ya? Gini rincian budget saya udah ada semua. Ya kan? Selama COVID itu kita gak dapet sponsor samapun. Susah sekali. Iya kan? Semua anggaran itu dipakai untuk apa? Untuk COVID. Dari awal Cup of Excellence saya naik sebagai SCI kompetisi tetap berjalan. Cup of Excellence tetap berjalan. Sebenarnya kompetisi kita udah jalanin lama tapi COI ini buat aku ini adalah momen sih sebenernya untuk naikin. Semuanya. Kenapa? Kita mau namanya Hulu dan Hulu dan Hilir itu jalan bersama-sama. Untuk saya sebagai ketua SCI untuk ngebantu satu per satu petani. Oke lah. Satu petani datang ke saya saya bantu. Sepuluh petani saya bantu. Seratus petani enggak kenapan. Satu Indonesia? Satu Indonesia. Sorry to say ya. Kementerian aja gak mampu. Saya disini cuma ngejalanin asosiasi. Yang tugasnya untuk apa? Untuk ngebantu ke pemerintahan atau kita kasih input-input untuk ngejalanin. Kita gak bisa. Kita butuh modal. Iya betul. Kita butuh APBN. Kita gak punya dari mana. Sponsor juga. Gak ada. Jadi kalau kalian mau komen mendingan jangan komen bantuin saya langsung aja. Bantu-bantu. Nomor topeng saya ada boleh minta kontak SCI datang ke saya mau bantu saya open-handed. Gak mau dong kan lebih enak nyerang daripada kebantu. Ya itulah kejelekannya orang-orang Indonesia itu kayak gitu. Oke kita lanjut lagi deh. Problem ketiga nih. Nah ini penting nih soal potongan nih. kalau diregulasi ada potongan SCI sebesar 10 persen. Itu mereka udah paham nih. Tapi ketika muncul ada potongan COI sebesar sampai 148 USD itu mereka mempertanyakan kenapa ini diregulasi kok gak ada. Itu satu. Terus kemudian ada lagi potongan yang menurut mereka nih ya di posisi Nenya Pak Armia itu adalah masih abu-abu. karena tidak dijelaskan sebelumnya. Ini adalah tertulis potongan untuk sampel sebesar 10.700.000 dan untuk ekspor 863.000 jadi totalnya adalah 11 juta. Nah ini yang mereka tidak tahu bahwa jika ada biaya-biaya ini yang harus ditanggung oleh para petani. Jadi total potongan yang dipotong mulai dari SCI, COI sampai sampel dan ekspor itu totalnya adalah sebajak 18.200.000 Oke, saya langsung jawab ya. Mungkin semua ini semua ada. Jadi potongan ke potongan ke SCI itu pun juga untuk kebayar license fee. Itu pun gak cukup. Oh license fee untuk COI-nya. COI. Potongan ke Capacassence ada gitu. Jadi itu potongan COI itu tadi ya? Dan itu formulanya itu di website ada. di rules and regulation ada. Mungkin dari tim Capacassence mungkin itu tidak sosialisasi lebih jelas. Next nanti ke depannya sebelum ini tahun 2023-2024 yang kita buka kita bakal ngejelasin dulu semuanya di depan. Nah itu semua potongan jelas kok. Malah mungkin tahun ini kita gak ada potongan ke tim operasional. Operasional semuanya boleh dibilang mereka adalah non-profit semua. Mereka digaji cuma untuk nakan. kalau gak salah volunteer kita gaji less than 100.000 a day cuma untuk mereka makan kok. Jadi kita kasih makan dan segala macem gitu. Jadi kayak tempat dan segala macem kita juga semua ada responsor. Honestly SCI ngebukukan kita rugi. Iya. Itu rugi pun itu basically one of the biggest things ada itu apa license fee kita aja itu udah 55.000 oke jadi itu karena memang ada sosialisasi yang belum tersampaikan menurut saya itu tapi tetap that is my fault yang saya bilang kalau emang kita merasa salah saya pasti bilang salah itu potongan emang ada tapi di buku ada tapi emang belum secara verbally itu disosialisasikan dan itu ke depannya kita bakal lakukan itu lebih jelas satu per satu kita suratin mereka Amin ada detailnya ya nanti ya so jadi soal tentang kejelasan ya dari dari potongan-potongan itu udah diakui memang sosialisasinya yang kurang dan nanti akan akan disampaikan langsung ke petani-petani yang bersangkutan ya jadi bukan ke netizen semua petani langsung nih nanti akan disampaikan so jadi itu tadi adalah problem yang ketiga nih jadi tunggu satu lagi gue belum jawab yang masalah shipping jadi sampel shipping emang jadi mungkin yang kayak saya bilang tadi previously kalau mungkin 5 menit yang lalu kan kita tahu nih ada pemenang nomor 1 pemenang national winners atau pemenang nomor 20 itu kan omsetnya beda-beda oke ya kan tapi disini shipping costnya semua sama gitu loh emang di COE ada dua formula yang berbeda bisa hitung langsung shipping cost di pukul rata atau mungkin kita bisa hitung satu-satu ya kan misalnya yang menangnya 1M potongannya bisa lebih gedein yang ini potong lebih kecil mungkin itu makanya kayak saya bilang kita tiap kali tahap berjalan kita lihat masih nyari formula masih nyari formula mana yang paling cocok mungkin ke depannya kita bisa nyari formula alternatif yang cocok gimana yang national winners tidak diruntin segitu banyak nah ini tapi untuk yang saat ini formula yang dipakai adalah rata semua sama kekatannya yang dipakai maka utama rata semua jadi walaupun yang menang gede dapat duit gede sama yang kecil-kecil ini potongannya sama kemarin yang kita lihat adalah jadi gini jadi kita kalau kirim barang ke FedEx contohnya kita mau kirim barang ke FedEx boom saya mau kirim kopi 100 kg FedEx bakal kasih estimasi oke oke estimasi misalnya 50 juta nah estimasi ini kita bakal bakal bilang oke kurang lebih estimasi sekian ya kita potong nah kalau emang ada sisa uang kita kasih balik ke petani kok jadi ada beberapa petani emang dapat kelebihan jadi mungkin pas banget Harmi Hadi yang national winners ini dapetnya kurang kalau gak salah dari grupnya Pak Asman dan beberapa petani langsung balik feedback ke SCI kok eh SCI kalian ada kelebihan transfer oke soalnya ini emang emang because of shipping jadi estimasinya sekian dibayarnya sekian tapi tiba-tiba pas real number keluar dari DHL itu emang lebih murah oke dan SCI gak ambil sepeser pun kita kasihkan semua ke petani nah so jadi ini yang disampaikan dia ya at the end adalah kerugiannya adalah untuk yang peringkat 2 sendiri itu totalnya adalah 19 juta terus dia ada 4 data ya yang dia pegang adalah untuk peringkat 4 kerugiannya sampai 20 juta 100 peringkat 12 19 juta peringkat 6 19 juta jadi kurang lebih sama jadi itu adalah potongan-potongan itu tadi yang dijelasin tadi jadi yang dibilangkan yang rugi national winners bukan cup of excellence kan ya ini yang dia ngomongin adalah yang national winners makanya saya nanya sebenarnya ya Pak Armiyadi kalau bisa saya tolong mungkin Pak Armiyadi bikin bikin satu video lagi gimana cup of excellence bawa benefit ke petani-petani di Aceh Gayo kita kalau lihat Pak Armiyadi waktu itu pas di bulan 12 di panggung Pak Armiyadi naik ke panggung berapa kali 11 kali 10 kali untuk mewakilkan Aceh Gayo dan itu saya sangat manggil sekali sebenarnya jadi sebenarnya disini kalau emang Pak Armiyadi mau komen komen lah ada plus dan minusnya dan mungkin saya bisa terima jadi plusnya juga di ngomongin dong oke benefit ke petani itu apa gitu ya kan dan sebenarnya saya pun juga sama saya di business story ya saya mungkin ini di kepemerintahan dan di lain-lain kita semua namanya berbisnis ya kan di ekonomi harus berputar kita ambil probability misalnya 80% diuntungkan 20% rugi saya masih tetap jalan even 50-50 pun saya gamble karena saya tahu ke depannya ini bakal benefitnya lebih banyak saya gak mungkin saya gak mungkin cuman ada 3 orang yang dirugikan saya ngebatalin ke petani-petani itu bodoh sekali itu bodoh sekali jadi dimanapun probability lebih tinggi saya masih tetap jalan disini Cup of Excellence sorry bukan National Winners ya itu petani masih tetap banyak yang jalan masih banyak yang niat saya baru ketemu Asman di di Yunani kemarin jadi ini sebenarnya ini yang dipermasalahkan adalah kategori National Winners yang dianggap rugi which is National Winners ini yang skornya tidak memenuhi kategori Cup of Excellence sebenarnya itu yang tidak masuk sebenarnya jadi sebetulnya itu gak masuk Cup of Excellence ketika dikompetisikan dia tidak terlabel Cup of Excellence karena si OI ini harus 87 ke atas dia ini skornya di 8-8 atau berapa gitu saya lupa ini dia 86 sampai ke 87 ya itu gak masuk itu tapi dibantu untuk dilelangkan dengan label National Winners nah ini yang dianggap pemenang National Winners rugi dan sebenarnya kalau gak salah itu juga ada opsi kalau emang petani-petani sekian yang gak mau ikut ke National Winners juga silahkan oh gitu bisa dibalikin lagi tapi tetap udah BINSnya udah pasti kepake buat yang tadi-tadi BINSnya kan udah di Jakarta kalau mau jual ke pasar lokal ya silahkan oke nah mungkin yang orang juga mungkin belum banyak tau pengiriman BINS itu harus 360 kilo itu kenapa harus sebanyak itu gini itu minimum loh ya itu minimum kenapa harus ngirim segitu gini kan banyak orang gak paham oke kita bukan ya sombong ya kita namanya kalau di luar di Jepang di Amerika mereka kan punya toko banyak yuk yuk kirim kopi ke Blue Botel cuma 10 kilo mungkin tuh cuma 1 toko cuma 2 hari iya iya dong tujuannya Cup of Excellence ini bukan untuk ngelelang ngebeat kopi termahal itu udah visi-misi mereka dari awal mereka mau kuantiti besar malah justru kita diketawakan Indonesia ini sekarang nih pengiriman note yang paling kecil-kecil oke sebenarnya banyak banget yang saya lihat mungkin ini dari Aceh Gayo teman-teman bisa kirim sampel yang lebih besar jadi emang tujuan kita untuk ngejembatani gimana petani-petani ini bisa nyari potensial bayar dan bayar-bayar kayak Blue Botel itu kalau beli kopi bukan cuman iya 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 pelan-pelan ini di Aceh Gayo misalnya kayak Pak Asman nanti ke depan harus kirim note yang lebih besar 2 ton 3 ton walaupun nanti harganya nggak se-fantastis per kilo tapi mereka untuk nyari relasi ke buyer ke exporter dan importer di tempat lain itu lebih gampang kayak contohnya di Jakarta mungkin masih banyak mereka roasteri yang 1 kafe 1 kafe 1 kafe tapi kalau udah punya 20-30 toko 50 toko 50 outlet mereka harus nyari kopi yang minimum sekali beli 100 ton 10 ton bisa men-supply segitu atau mereka adalah bayar-bayar kita gitu loh oke so jadi poin-poinnya adalah itu tadi ya balik lagi kesimpulannya dari videonya Pak Armiyadi itu adalah sebenarnya saya mau tambah lagi kenapa lot kecil sebenarnya itu petani punya hak untuk bukan nge-blending sih lebih bekerja sama oke gimana sebenarnya ada 2-3 petani yang lahan yang masih sama daerah yang sama itu mereka bisa kumpulkan oh kolektif kolektif oke misalnya petani tetangga nih sebelah-sebelahan diproses dengan proses yang sama bisa kirim lot yang lebih gede oh oke cuman kan ya ketika di blend belum tentu makanya kan nanti pasti prosesnya sama-sama jadi misalnya tetangga-tetangga ya namanya kebun kan itu nyang semuanya jadi itu memang secara regulasi minimum juga memang harus segitu 360 kilo dan dipakai buat potongan-potongan tadi dan nanti akan diberikan detailnya juga ya itu akan di situ kemana aja juga nanti akan disampaikan jadi ditunggu aja teman-teman petani ya ini yang ngomong udah Pak Ketum sendiri loh ya kita tunggu loh Pak nanti kalau Mbak Masante sampai satu bulan nanti belum ada yang kejelasan ada yang nyolek saya lagi saya ajak podcast lagi boleh silahkan oke jadi poin-poinnya ya adalah COI pertama memiskinkan dan merugikan petani kedua kelemahan panitia pada potongan-potongan yang tidak transparan lambatnya pembayaran yang ketiga keempat kemampuan melelang rendah untuk harga 4 USD tapi udah dijawab sih udah jawab semua sudah jawab terus kemudian menunggu kejelasan data real jadi ini yang diminta sama dia oke yang nomor satu apa tadi saya jawab langsung kan udah jawab sebenarnya memiskinkan dan merugikan petani jadi itu kan dari tadi kan saya sudah ngejawab dengan visi-misi saya dan visi-misi SCI even visi-misi kapotekselan sendiri jadi memiskinkan sih tidak ya sorry toh tapi kalau ketika aku denger isu ini pertama kali ya itu kan aku menganggapnya kan bahwa COI ini adalah kompetisi dan kalau aku di industri barista ini yang di hilir ini kan kita tahu ya namanya kompetisi kita rugi ya kita ikut kompetisi barista biaya sekian juta kita keluarin terus kemudian hadiahnya ketika menang gak sebanding sama sekali kita udah paham hal itu karena kita cari ada feedbacknya tapi ketika aku ngomong seperti ini ke beberapa orang mereka bilang kalau lu sama petani itu gak bisa prinsip kompetisinya seperti itu karena petani itu butuh cash flow atau apa gimana ya jujur sih kalau saya dapat support dari government full oke ini mah bisa saya kasih semuanya untung tapi sebenarnya ya this is the fact gitu loh sebenarnya kalau kita bilang petani dirugikan saya jawab sekali lagi tidak kamu lihat yang nomor satu kok yang menang yang menang iya kan yes di bawah ini ya namanya kan harus ya kayak you bilang namanya kompetisi kan ada kalah dan menang ini memicu buat kita bangkit ya saya mengharap yang petani-petani di national winners ini apalagi ada sebagian di Aceh Gayo bisa mengaca dan bukan mengaca sih lebih look up apa ya di bahasa Indonesia apa ya look up ya melihat ke atas melihat ke atas mencontoh misalnya ada Bang Hendra disana ada Asman yang sukses ketika dia udah bisa menambilkan kopi-kopi baik itu kopi saya salahnya dimana saya mau ikutin mereka betul itu just the point of competition just the point of competition you bisa rugi 10 juta hari ini tapi tahun depan you pas bisa untung 1M mau ngomong apa habis itu you kayak ketemu bayar di kontrak langsung who knows who knows gitu loh namanya juga journey gitu loh saya di kompetisi disini juga ada nanti gue juga mau bikin isu lah pemenang IBC peringkat 10 ke bawah rugi rugi saya menangnya rugi kok nanya Mika Yasin deh Miki udah bilang di podcast udah lah kalau jadi juara duit gak ada duitnya gak ada duitnya sebenernya kayak gini loh katanya yang dicari bukan duit yang nyari bukan duit kok jujur kok yang nyari visi-visi kita tuh beda gitu loh kita lihat Mendy ya kan dia ke Greece ada tim yang ditolak visa udah booking tiket itu semua uang gitu loh iya kan dan ya saya juga ngeliatnya juga kesel gitu loh wah mereka menghabiskan uang visa ditolak tapi Mendy bisa jauhkan juga coba kalau waktu itu gak menang bisa dimaki-maki tapi kan itu adalah bagian hidup kita belajar saya pun juga sama gitu loh Mikael Yasin pernah kalah iya dia gak dapet apa-apa juga saya pernah inget banget pertama kali dia kalah itu malah memucu saya oh oke besok kita berangkat kita belajar lagi siap langsung berangkat tahun depannya dia menang iya iya sama gitu loh my kids juga sama disini even di industry juga sama gitu loh jadi apa ya ya itu kompetisi kalau kalah tuh jangan sebetulnya yang dicari itu bukan duit ketika pada saat di kompetisi itu lu menang atau kalah bukan duit yang didapat dari situ tapi ya kita tetap ngomongin duit tapi next di belakangnya impactnya itu ya sebenarnya yang dicari udah saya bilang kalau gak mau kalah gak mungkin sukses it's it kalau lu gak tau gimana cara telun pahitnya itu namanya kekalahan lu gak mungkin bisa sukses jadi orang bos lu sebelum common grounds dibuka gue juga banyak toko-toko yang tutup pandafa pandafa even gak usah begitu gitu loh even udah ada 1-2 toko pun kita masih ada buka toko yang ada yang udah buka ada tutup lagi juga tutup tutup kita buka lagi nyari lokasi lagi kita tutup buka lagi let's say Surabaya lah ya Surabaya berapa tempat eh dua ya tutup ya jadi Surabaya waktu itu emang at the lowest point it was covid kan jadi covid ya otomatis toko sepi kita nyari solusi kan solusinya mau apa ya pasti semua satu tim pikir otak tim kita yang di Surabaya gue sama Aston kita juga pikir otak mau ngapain ya mau ngapain ya kita naik go sama mall mentok dapat posisi di luar yang namanya hoki tidak usaha kita coba lagi kita coba lagi dan akhirnya sekarang buka yang di golf itu sukses wih buset sukses dan itu tim-tim Surabaya juga pantang mundur soalnya ya ayo pokoknya kita percaya kita jalan terus kita jalan terus itu aku waktu di Surabaya ketemu sama si Iniji Iniji yang food blogger itu dia ngomong wih akhirnya Rami ya iya dari dulu dimana tutup tutup akhirnya yang ini loh jalan beneran nih akhirnya ngerasain nih soalnya juga penyesuaian kan penyesuaian dengan market yang belum siap dan segala macem itu tetap mungkin sama makanya kapasitasnya juga sama gitu loh kayak apa ya kita coba sekarang kopi belum ya harganya gak sesuai dengan Panama dan segala macem kita harus tau gitu loh dan honestly ya kita dengan dengan keadaan kayak gini dan itu harusnya memicu semua pihak untuk ngebantu gimana kopi Indonesia bisa lebih bagus honestly gue aja sendiri ya should be kan begitu nah tapi kenyataannya ini kita udah close ya masalah Rami Adi ini udah lu jawab semua nah masalah tanggapan netizen atau mungkin ada masukan lain ya silahkan lah tapi ini lu udah jawab dari semua yang disampaikan oleh Rami Adi tapi kayak ya lu lihat kayak gini sosial media makin gencar kayak begini dari postingan-postingan ini masih baru satu nih ya yang soal masalah Rami Adi ini lu baca juga mungkin kalau lu baca nih ya komentar-komentar netizennya kan pada nyerang-nyerang semua dan di industri ini masih banyak banget orang-orang yang memang mungkin kalau gue bilang sih kasarnya toksik kali ya toksik di industri ngomong di sosmed nyerang sana-sini terus walaupun kita tahu kita yang involved di competition kayak gimana kita bikin kompetisi barista terus kemudian ada COI ini terus kita tahu pasti punya kekurangan tapi begitu ada masalah langsung ditembakin kayak begitu mungkin gue jawabnya mungkin dari dua sisi ya satu dari sosial media satu dari dari personal orang yang mungkin jealous gitu ya jadi menurut gue when we are doing something right when we are on the right path kita di jalan yang benar itu pasti banyak yang diriapi itu pasti itu pasti ya lu Yesus juga sama kan yang nyambuhin semua orang tiba-tiba dia biasa dihianatin orang orang deket lagi ya orang deket yang ngiri hati lah you name it lah lu kalau mau baca buka Bible itu pasti ada sama gitu loh gue disini sebagai ketua SIUI gue gak bisa ngemegang semuanya gue gak bisa nge make everybody happy gitu loh tapi disini yang gue tahu am I making the right impact or not di industri itu up to you guys untuk jawab kayak gue bilang kalau dari 70% mayoritas bilang gue ada impact gue tetep jalanin dan yes there might be one or two person atau minoritas yang gak suka gak suka gitu Jokowi aja masih banyak yang gak suka banyak masih banyak tapi followersnya lebih banyak udah bodo amat jadi dia tetep jalan dengan prinsip yang dia jalanin life is like that jadi ya gue sih selama ada yang ngedukung gue gue jalan gue pasti tetep jalan and I don't really give a shit about what people talk yang menurut gue itu jadi toxic kalau lu waste your time and effort untuk ngepikirin orang yang pikirnya toxic lu stress sendiri lu cakap sendiri lu gak mungkin program lu gak mungkin jalan karena memang tujuan orang toxic itu supaya lu gak produktif juga iya tapi ya gue ambil contoh gini misalnya 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 orang ini toxic ngomongin tentang masalah kompetisi barista wah si Yanto gini 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 wah timnya menang terus oke menang-menang itu wah oke tahun depan misalnya gue turun jabatan ketua SCI gue gak mau jalanin lagi semua kompetisi ini platform kompetisi mau dikembok apakah mau balik kayak dulu lagi itu gue terserah gitu loh itu gue bebas gitu loh tapi selama gue ngejabat gue punya kompetisi ini harus jalan benar soalnya yang gue merasa gue gak bisa please everybody tapi at least gue bisa membuat perubahan itu yang paling penting gue bisa membuat perubahan gue selama dari tahun 2013 pertama kali gue ikut kompetisi Johnny menang Yoshi menang and I think I kind of know what kind of formula to make people win and gue bilang eh kenapa pas jabatan kosong di SCI gue coba ya if I can make not I ya waktu itu emang di tim CG if Joshua Tano can become champion Johnny Rotterna can become champion semua latihan artis semua bisa jadi champion hero siapa lagi Evelyn Evelyn ya semuanya lah even even outside of dari common ground sendiri kayak siapa Kevin Perwata ikut kompetisi gue bantuin tanpa uang dia latih gue ngelatih dia dari anak-anak teenagers yang masih SMA gue latih Harrison juga dulu lah Harrison latihin tanpa bener-bener emang jadi gue bikin oh if I can if I can help people if we can help people to become a champion eh gue harusnya I might be able to find the right formula if I do it as a whole nation oh itu jadi itu poin lo kenapa lo mau ikut iya menurut gue cara promosi kopi Indonesia itu banyak banyak cara gitu there's always a thousand and one way to roam gitu loh dan lo gimana cara carinya Mickey bukan gue mau promosi Mickey lagi ya he has his own way to promote Indonesian coffee dengan dia juara barista dia bisa promosi kopi Flores dan kawan-kawan dia bisa jadi ujung tombak ke depannya barista-barista champion kita bisa jadi ujung tombak untuk promosi kopi-kopi Indonesia bukan cuma dari petaninya doang supaya di luar orang taunya gak cuma mandeling doang ya iya soalnya menurut menurut me personally prinsip gue ya petani harus fokus di kerjanya sebagai petani eksporter kopi itu tugasnya dia untuk gak ngurusin gudang finances dan segala macem orang perbankan emang harus khusus di bank orang untuk marketing emang harus di marketing lu suruh petani untuk belajar marketing belajar banking susah masing-masing harus punya porsi masing-masing dan gimana lu sebagai ya lu mau ngomong bos atau ketua lu gimana bisa bikin ekosistem ini berjalan oke jadi itu poinnya ketika lu padahal aku sih mau nanya soal itu kenapa sih lu mau repot-repot jadi ketua soalnya menurut gue kalau gue dengan memang dari diri lu sendiri yang memang pengen do something i mean you can ask all my kids lah you can have two hours talk with michael jassin and yesy and talk about me gitu loh but gue emang gak pernah i like doing backstage gitu oke oke ya menurut gue kalau emang gue bisa ngejalanin dengan cg gue pasti bisa ngejalanin dengan the whole nation pelan-pelan ya gue bukan sombong ya but at least we bring something justru kalau ada kekurangan-kekurangan dikritik aja dikritik gitu loh tapi kritiknya secara yang benar ya on rank lah ya jangan jadi toxic gitu oke ya kan sekarang ya lu kalau mau lihat Indonesia di kacamata dunia di world coffee championship kita tiap tahun ikut kompetisi minimum harus masuk final harus ada dan sekarang kayaknya udah Indonesia kayak masuk final kayak udah biasa banget ya iya masuk ya masuk ya dan tiap tahun honestly gue punya visi-misi yang lain satu lagi yang bener-bener gue pengen bawa kompetisi dunia ke Indonesia bisa enggak bisa belum enggak belum i don't know but at least gue coba gue kemarin ke Greece gue bawa a few people from kementerian BUMN untuk kesana untuk pitching untuk ngebawa salah satu kompetisi Indonesia di tahun 2025 di Indonesia ditunggu toh bisa enggak bisa hasilannya gimana at least gue coba walaupun gagal at least gue tau gimana caranya untuk ngebeat kompetisi itu dan gue pasti tetap coba oke nah itu tadi ya soal si toxic-toxic ya jadi memang gue sih juga enggak suka sama yang toxic suka ngomong anak-anak ini tapi justru gue demen yang kayak sebenarnya hal-hal yang kritis kayak Pak Armiadi ini ya ya karena dia bisa menyampaikan kayak gitu at least kalau ada yang gajal walaupun mungkin dia enggak ngomong directly ke lo dia ngomong di sosmed akhirnya kita bisa tau lah oh jadi mungkin SCI ini ada kurangnya ini organisasi ini ada kurangnya ini dan ini kita jadi ada sesuatu yang bisa didiskusikan nih jadi at least orang-orang juga jadi bisa mikir dong oh kalau mama contoh nih kayak tadi masalah pemotongan sampel ini biaya shipping ini kok ini terus kita mungkin ada solusi lain apa kayak gitu kan bisa dicari sama kayak di kompetisi kan sistemnya kita berubah terus kan karena memang kita mau cari yang paling baik buat semua iya makanya kita juga juga pasti apa ya bukannya kita mau seenak jidat kita seenak jidat kita untuk ngerubah format dan segala macam kayak contohnya there might be changes ya gue cuma hinting aja there might be changes in tahun ini punya kompetisi soalnya kalau lu lihat tahun depan nih world competition padat banget bulan ya gue gak tau orang lain apakah udah pikirin ya tapi gue sama Gusti disini udah sempet mikirin wah kompetisi kita padat banget tahun depan nih Mei April Juni ini world di Chicago di Copenhagen sama di mana atau lagi di Busan semuanya berbarangan sebelum hari puasa dan hari lebaran mampus lu nah makanya makanya kita lagi mungkin nanti bakal ada sedikit changes in the competition format dan ini nanti ya gue pengen orang-orang jangan kaget aja but those are the reasons jadi kita gak mungkin bikin sesuatu seenak jidat when we do something there must be a reason to support that reason kenapa kita kejalanin and orang lain boleh kritik kita tapi ya yaudah gitu loh yaudah ya regulator ya begitu tapi kita disini make changes for the better for the better use gitu ya mesti cobalah contoh lu kayak pendaftaran lewat resume kita rubah ternyata ya ada kurangnya seperti apa baiknya seperti apa soalnya kenapa waktu itu kenapa kita ya gue ngomong I think we as an association or we as a coffee professionals we need to adapt ourselves gitu loh soalnya lu gak mungkin bisa dengan demand yang lebih banyak lu mau ikutin online-online kasihan dong orang yang previous champion yang punya talent gak dapet kebagian jadi lu mau orang yang cuman punya 10 laptop yang lebih kenceng menang gitu dapet posisi gitu jadi ya we always need to tweak our ideas untuk nyari solution dibikin resume oh boleh nih disaring-saring tapi ternyata pada jago bikin resume sebenarnya bukan juga ada juga yang kita ketawa nih walaupun kita gak mau ngomong ada juga yang keliatannya yang resume-nya dibikinin orang lain itu ada aja jadi dari mana kalau resume dibikinin orang lain pokoknya tapi ya keliatan lah ya lu gini deh lu bikin inggris bagus banget tiba-tiba pas masuk on stage dia kayak gak bisa ngomong inggrisnya blepotan itu lah ketawan ketawan apalagi sekarang dengan adanya AI chat GPT langsung bikin resume gampang gampang banget aduh gila-gila jadi lu ini masih sampai tahun berapa jabatan 4 tahun jadi 2025 baru ada pemilihan lagi 2025 pemilihan lagi ya tapi ya hopefully di 2025 gue juga bisa gak datangin World Coffee Competition walaupun itu nanti ketuanya siapa silahkan yang penting gue udah kasih akses at least gue ada 2 tahun lagi untuk ngeperbaikin ini siapapun yang nanti bakal ambil jabatan itu ya udah ada ya kalo nanti that person mau ngerusak ya silahkan terus mungkin ini juga sebelum jauh ini bahkan jauh sebelum lu jadi ketua ya di competition sendiri lu waktu itu kan awal-awal juga masih ikut ngejudge tiba-tiba lu sama sekali gak ngejuri di cabang apapun kenapa? oke makanya aku pikir itu sebabnya gue emang waktu itu kenapa gue ngejuri karena gue ingin tahu sistem jadi gue ambil kelas WCEP dan segala macam gue ikut examnya gue ikut sertifikasinya my purpose is not to become a judge my purpose is to learn sistemnya gimana mereka ngejudge tapi in order for me to learn that system I need to judge jadi mau ngamal gue harus ikutin dan itu impact yang gue kasih ke anak-anak gue jadi tiap kali Michael Justin training Yoshi training dan itu kepatnya lu bisa ambil dari sisi judgingnya dan itu yang gue pengen have that system juga juri-juri Hindu harus ke luar negeri mereka harus bisa ngejudge di luar mereka harus tahu sistem yang di luar itu ngejuri kayak gimana supaya pas dibawa balik ke Indo mereka paham apa yang dicari di luar sana itu yang bikin berbeda terus setelah itu kenapa lu jadi gak ngejuri sama sekali ya emang gak ada waktu bos gak bisa gak bisa emang emang itu bukan passion gue untuk ngejuri emang that is not my my job oh gue pengen jadi juri beda dan juga udah terlalu banyak ya di semua cabang konflik semua nih ya ya gak juga lah tapi kan emang emang ya beda lah emang emang bukan passion gue disana tapi penting Indonesia tetep butuh juri yang bagus untuk at least kayak contohnya sekarang kita lihat ada beberapa juri yang tiap gak ya bukannya kita mau ngandelin coaching ya tapi the feedback that setelah mereka ngejuri final disana dan segala macem pas mereka balik itu very impactful untuk us gitu sama juga dengan kita ngedatengin apa juri-juri internasional rap yang bagus itu kita benar-benar Mira emang benar-benar sudah kurasi mana yang bagus yang kurang lebih bisa ada impact untuk pemenang kita jadi bukan oh mana yang slot kosong ambil enggak gitu jadi ada kayak Jeku yang memang jago jagonya bukan jago ngejuri ya jago untuk ngelatih supaya juri kita bisa perform di backstage jadi itu penting banget dan itu akhirnya jadi yang udah ikut di nasional ketika mereka ada kompetisi di daerah mereka bisa share juga ke juri-juri yang di daerah juga gitu jadi supaya nanti standarnya sama supaya nanti yang di daerah pas udah ke nasional udah eh ya sama apa yang dicari oke kita udah bahas semua masalah sosial media toxic masalah COI juga dibahas lo mau ada yang mau disampaikan apa lagi nih sebagai ketua SCI nih ngomong kita di no cincong nih sebelum kita closing nih sebenernya sih apa yang gue mau sampaikan udah hampir semuanya ada sih tadi udah dibahas gitu jadi gue sebenernya disini sebagai ketua SCI gue feel free banget kalian mau ada komen apapun kita sebenernya butuh bantuan disini ya kan kita butuh manpower kita semuanya kita butuh kalau kalian mau toxic-toxikan ya silahkan lah gue emang tipe orangnya masuk kiri keluarganan jadi social media gue juga pasif ya mungkin ya that's it gue juga gak banyak-banyak tapi yang semuanya yang udah gue ngomongin gue udah ngomongin please feel free untuk nonton kalau nanti mau ada no cincong patuh gue don't mind mau yang lebih enak yang lebih santai yang lebih nanya visi-visi gue kemana gitu tapi disini kan sebenarnya gue juga gak mau cuman ngenunjuk satu orang tapi disini it's just as an industry kita gak boleh toxic we need to support each other gitu dan sebenarnya SCI juga gue disini misi kita adalah untuk nge-guide komuniti-komuniti kecil jadi disini emang dari pihak kita kita gak bisa apa ya bukan menodong sih ke satu-satu orang gitu kita disini sebenarnya kita menunggu ya nunggu kita menunggu yes ada sebagian yang orang kita bisa langsung direct to them because they are close to us tapi gue pengen mereka dateng open gitu loh gue bebas gitu loh kayak misalnya komunitas mana yang ada mau mengadakan kompetisi gue bebas banget gue pasti support and malah justru we need you guys gitu loh soalnya asosiasi ya gue gue gak tau deh Will menurut lu asosiasi itu apa sih kita mau nanya deh oke what is the definition of association gitu justru ini ya sebenarnya kalau aku ngeliat ini asosiasi ini ya kalau mamakaku dari kacamata awam ini ya asosiasi ini seharusnya memang menjadi acuan acuan buat kita yang di kalau aku kan orang hilir ya kalau kita mau bikin ini kita mau bikin kompetisi acuannya siapa SCAI kita mau bikin apa standarisasi SCAI harusnya bisa menjadi guidance buat kita jadi kalau aku memandangnya gitu jadi kalau ya regulator lah kita jadi punya acuan jadi kita gak kayak mau bikin kompetisi ngomongin kopi ngomongin apa itu udah gak kemana-mana tapi siapa yang bikin regulator itu siapa siapa tol ya menurut gue SCAI ya I think it's a community base jadi sebenarnya komunitas-komunitas ini yang kita bikin yang bikin rame gitu jadi yang bikin regulator ya kalian silahkan kalau di barista kalau di barista ya barista gitu loh ya kan kalau di petani ya petani gitu loh silahkan kasih input soalnya kita pun juga banyak gitu gak mungkin nih gue sendiri sama Gusti untuk yang bikin regulator semua ini it needs to come from you guys from the community gitu feedback to us kita saring kita sama-sama kurasi sama juga dengan SCAI SCAI juga sama yang bikin yang bikin new rules of itu kepada regulation siapa ya komunitasnya mereka ada IDE semuanya yang involve mereka yang involve dibikin dibikin satu project management untuk ngebikin ini gitu loh dibikin rusein regulation ya gitu ya sama kayak kita disini juga ya kalau kalian-kalian yang communitynya cukup ya gue gak bilang yang cuma kuat doang ya yang pengen involve dan segala macem untuk coba untuk ngejalanin kompetisi silahkan gue bebas kok kasih ini because I want everybody to get involved gitu not only us gitu tangan gue cuman dua kake gue cuman dua jaranya cuman sepuluh nah terakhirnya ya sebelum kita closing ini ada satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan orang-orang dah bahkan ketika aku ditanyain aku sendiri juga rada bingung nih jawabnya kalau jadi member SCAI itu benefitnya apa kita harus bayar sekian mau ikut kompetisi harus jadi member SCAI jadi jadi member SCAI selain bisa ikut kompetisi itu dapet apa oke sebenarnya kan it's more like a privilege ya soalnya gue tau banyak orang yang menanyakan kayak gitu jadi member SCAI benefitnya apa ya pasti disini emang dari masa jabatan gue belum semuanya yang sudah diterjalanin dimana kita pasti ada website yang bisa chatting ya honestly gue juga coba untuk ngerubah semua sistem itu yang dulu di yang di WL Group yang semuanya bisa toxic-toxic gitu loh ya kan yang ribuan gitu ya sebenarnya kan kita tuh platform bukan untuk orang ya jualan disana gitu loh bukan buat jadi sistem yang jadi yang kayak lu bilang toxic gitu loh jadi gue pengen bikin communication yang lebih informatif sebenarnya not only that ya benefitnya apa ya ini ada couple of excellence ada ada barisan championship and I want people yang ikut kompetisi dan ikut ikut auction kayak gini-gini juga ada benefitnya tapi gue juga merasakan gitu loh gue di asosiasi disini mungkin people expect a lot of things gitu loh lu jadi ketua SCAI kenapa ya kan I mean honestly gitu loh lu kalau nanya gue gue ngomong uncensored Menteri Pertanian ini gak bisa menyelesai masalah pop-in di Indonesia lu kira gue bisa kalau gue udah bisa mah gue udah jadi kementeran bos iya belum lah iya kan kalau next lah kalau gue bisa menyelesaikan masalah ekspor gue udah bisa jadi Menteri Perdagangan at least dirjen gitu disini kita sama-sama iya kan kita asosiasi bukan udah lu duduk jadi asosiasi you fix the problem no gitu nah menurut gue ini SCAI untuk ngegerak ini kita adalah community base yang gimana kita harus menggerakkan suara dengan komunitas yang banyak oke tapi kalau sebenarnya kalau gue mau bisa kasih saran nih boleh saran dikit nih ya at least nih kalau jadi member SCAI ya apa dapet sticker gitu selain masuk grup BA dan juga dapet plakat itu ya kan at least newsletternya jalan lah at least minimal lah jadi kayak kayak SCA ini ya gue kan member SCA 3 tahun ya ya gue juga gak tau membernya dari SCA tapi di email itu paling gak mereka ada program apa ada design apa itu selalu selalu dapet oh gue masih diakuin jadi member SCA oh walaupun gue kadang gak butuh nih ya begitu ada newsletter oh mau diadain ini WCEP dimana oh jadi tau nih kayak gitu at least minimal itulah good point thank you nah gue butuh orang kayak gini nih kalau kasih feedback langsung jelas ke bukaan gue di depan itu lagi podcast kan iseng aja jadi jadi those are the feedback gue juga sempet mikirin tapi emang ya once again kita di SCA very slim budget very slim basically now we are running on the capacity of less than what six people di office kita jadi 6 gak sampe malah sama Gusti wah iya ya so we are building our team ya of course we are looking for more sponsors we are looking not only sponsors but expertise jadi sekarang di kantor SCA cuma 6 orang termasuk Gusti iya gak sampe malah guys 6 orang 6 orangnya masih lu serang-serang lagi gak sampe loh gak sampe 3,4,5 cuma 5 orang sama gue 6 ya good luck menghadapi serangan-serangan netizen se-indonesia ya i mean ya diakuin lah kemarin sempet dibahas sama siapa ya sama jadi gue sempet ngobrol sama Yanis dia ketuanya SCA kan netizen Indonesia tuh kalo di kalo di apa kalo di live streamingnya atau di youtube-nya di rame sendiri di world talk event tuh paling banyak paling seru gitu loh jadi itulah jadi ciri khas indonesia yang baru dia bilang every time when i wake up to see the live stream all the indonesian walaupun there's no indonesian involved gitu dia bilang ya makanya kayak jaman dulu ya jaman-jaman 9 gag gitu ya kalo ada postingan tentang indonesia gitu ya kan pasti ada yang komen abis ini indonesian netizen will coming wah keluar semua ya makanya tapi ya i need good feedback i need i need hands i need good hands not only on sponsors tapi ya kayak gitu kayak orang yang willing to help kayak lu bilang newsletters online portal kalo emang ada orang yang ekspert di IT come to me oke jadi itu kalian yang cuman menyerang-menyerang daripada wah harusnya gini hari ini bantuin lah bantuin lah karena kalo saya udah gak bisa bantuin saya udah kejauhan ya sama sih jadi ya members yang members ya gue ngomong ya jadi yang merasa yang SCI tertutup segala macem feel free gue siap untuk buka finances pembukuan gue semua udah di audit semua mereka clear itu accounting semua jalan itu yang pertama gue fix pas gue jadi ketua SCI jadi cash in cash out semua uang dari sponsor itu jelas semua yes gue gak bisa buka itu ke publik jadi ya kalo mau liat kalau member silahkan mau liat member ya member yang gak percaya sama kita nih silahkan ngeliat gue bisa gue bisa buka gue bisa kasih liat nih tapi ya tapi kayak gak boleh lo bawa pulang kita hanya di sebar-sebar gitu jadi gue bebas untuk ngeliat jadi emang ya lu emang posisi kita kayak gitu dan juga yang mau liat juga member juga tapi kalo lu bukan member terus mau liat wah rugi dari mana ya lu bukan member ngapain ngurusin juga warga tapi bukan member tapi kan gue warga beda beda tapi tapi kedepannya gue sama Gusti banyak plan kok yang bikin misalnya punya members punya ID card ya makanya kita lagi menemukan sponsor jadi kita pengen banget tuh instead of sending plakat gue pengen bikin kayak semacam Imani atau Breezy yang at least ada foto mereka dan segala macam jadi ekspertnya tapi ya once again ya gue lagi nunggu sponsor oke good luck ya so buat temen-temen yang lain ya mau dari sisi petani sisi hulu sisi hilir ya memang sebetulnya kita juga sangat beratam banget juga dengan kritik-kritik kayak Pak Remy Adini yang bisa kita jadi tau kurangnya walaupun mungkin di spill di public kayak begitu ya it's okay it's okay terima aja nih ya yaitu resiko ya gue bukannya terima atau gak terima tapi gue emang suka kayak gitu jadi those ada challenges yang gue bakal ngeliat makanya gue bilang gue kalau gak kalau gue takut kalau gue takut kalah gue gak mungkin bisa sukses dengan adanya ini kayak ginian nih banyak-banyak input gue pasti bisa gue yakin tahun depan kapak FIS ini bisa lebih logis lagi oke mantap kita tunggu COI 3 dan kemudian juga kompetisi Indonesia COVID Championship juga tetap jalan terus lancar semua Ice League habis ini jalan lagi mudah-mudahan pesertanya banyak Ice League ya ya kayak gue bilang nanti kedepannya pasti bakal ada sedikit adaptasi because of the of the changes not changes but you know slot-slot kompetisi di world yang gimana jadi kita butuh adjust ourselves dan itu nanti Gusti bakal bikin anak-anak mantap jangan semua disini dispil nanti semua naik loh follower oke thank you banget ya udah mau menjawab keresahan para netizen ini ya oke let's close this ya oke thank you teman-teman ya yang udah menonton ya mudah-mudahan ini bisa menjawab apa yang jadi pertanyaan selama ini dan kalau memang masih gak terima silahkan tulis di komen atau mau langsung email langsung ke SIA ini lagi ya kan enggak dong ini taping oke mudah-mudahan bisa bermanfaat dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya salam bercingcong